Halo Sobat Kaldian Sport salam olahraga salam olahraga nah balik lagi nih kita di segmen TTS tanya-tanya sob siap di depan saya udah ada Mas Ridwan lagi Halo Sobat Kaldian Sport kita lagi dimana nih Mas Ridwan saya sekarang baru di daerah Halimnya kompleks Pantar Udara Halim ini di stadionnya Kohanutnas stadionnya supaya tidak merupakan untuk sobat-sobat kalian biar tidak bosan dengan konsep hidup kita oke Mas balik lagi nih ke segmen TTS siap nah saya mau nanya nih di hal pertandingan kemarin tuh tanggal 5 ya 5 Agustus 2022 dimana PSS Leman melawan Arema nah komentar Mas Ridwan atau Mas Ridwan mau menjelaskan klik-kliknya itu gimana nih Mas Ridwan komentar kalau dari saya satu pertandingannya seru walaupun hasilnya kosong-kosong kenapa seru karena ada apa selangan yang saling berbalas ya dari kedua tim terus yang yang kedua menurut saya arema 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 kurang cerdik kurang cerdik karena sebenarnya arema memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan Sleman ya dalam meraihkan menangan semalam itu cuman memang sayang peluang-peluang itu gagal dimaksimalkan gagal dioptimalkan sama tim arema sendiri begitu sedangkan di sisi lain PSS Sleman ya melalui duet Sevalente ya dengan buah Saulosa semalam juga cukup mengancam tembakan buah Sevalente dari buah situ umpannya manis manja itu ditembak tendang shooting itu keras dan sayangnya masih bisa ditepis oleh kipernya arema oh saya melihat semalam selain Skoda kosong-kosong juga cukup ini ya karena ada beberapa keputusan wasit yang menurut saya mungkin di sedikit kontroversi gitu sehingga beberapa kali pemain itu juga melakukan protes gitu dan yang kedua banyak juga pemain yang apa terjatuh ya yang sedikit mengulur waktu ya karena jatuh tadi jadi kan terulur waktunya sehingga keindahan dari segi permainan sendiri juga sedikit berkurang tetapi kalau secara skewa permainan kedua tim menurut saya cukup bagus ya termasuk dari si Arema kan si siapa Adam Adam Alis siapa Adam Alis termasuk dari tim Arema sendiri Adam Alis ya Adam Alis cukup ini ya mengancam juga mengancam PSS Sleman gitu dan kalau saya lihat dari secara hasil ya yang memang semalam itu kan seri ya Sleman yang diuntungkan PSS Sleman ya karena bisa mencuri poin di laga tandang walaupun hanya satu tetapi itu menurut saya sudah luar biasa ya tapi Sleman mencuri dua kali poin ya dua poin dalam dua lawatan yang sebelumnya kan melawan Rans Masantara itu skornya 3-3 luar biasa comeback ya comeback is real ya memang betul yang kedua kemarin ya lawan Arema ya kosong-kosong dari dua laga tandang PSS Sleman ini dia memaksimalkan poinnya memaksimalkan mendapatkan dua poin hasil yang sesuai diharapkan diharapkan minimakan satu kalau tandang tapi kalau kandang itu setiap tim pasti mengingat menang dan satu lagi ya saya melihat semalam Coach Seto juga yang biasanya kalem gitu ya di stadion itu diem atau cool gitu semalam juga sempat kesel beberapa kali peluang Sleman yang leset Oke Mas untuk harapannya nih PSS Sleman kedepannya nih untuk laga-laga berikutnya nih dari segi permainan atau dari apa mungkin ada tanggapan Mas? Menurut saya harus ada yang mengimbangi Jeff Valenti karena takutnya kalau suatu saat Jeff Valenti cerita kan kreasi permainannya berkurang yang kedua ya semoga wakil DIA ya wakil DIA sesuai dengan daerah saya ya Jogja dari Jogjakarta saya harus ada yang maksimal karena kan setidaknya analisa saya sampai sehari ini terbukti ya Sleman menjadi tim kuda hitam itu siap siap Mas Tuan oke untuk teman-teman kalau di Onsport mungkin segini dulu untuk segmen TTS kita kali ini untuk moto kita apa nih Mas Tuan? moto dan ini sebentar jangan di closing dulu ini saya berpikirnya bahwa bukan hanya Sleman ya tim kuda hitam lain seperti PSM Makassar mungkin saya harus ditanya-tanya juga karena PSM Makassar di awal musim ini memiliki kejutan belum terkalahkan gitu jadi menurut saya TTS berikutnya coba tanya bisa ke saya atau ke narasumber yang lain tentang tangkapannya terkait performa PSM Makassar ya ya PSM Makassar karena sekarang dirudukan gitu loh dia belum terkalahkan seperti itu siap kalau moto Sleman mungkin cukup sih satu moto dari kami Sobat Kaldeon motonya moto yang jelas sudah sering didengarkan ya motonya sudah sering didengarkan di setiap video kami kalau Sobat Kaldeon menonton terus video kami sesibu apapun kalian beraktivitas jangan lupa berolahraga karena inilah termasuk di siang hari ini kita datang langsung ke stadionnya nanti mungkin saya dengan Mas Saiful ada segmen khusus disini akan membahas tentang apa situasi lingkungan karena ternyata Bandara Udara Halim Perdana Kusuma bukan hanya sekedar Bandara Udara tetapi juga ada venue olahraganya termasuk apa tempat golf ya ada no-diving tempat golf disini tempat golf disini tempat sket anda sket kok ada volley anda volley anda jadi itulah penting olahraga ini fasilitas ya saya harus mencoba fasilitas olahraga itu nanti akan ada segmen sambil jalan-jalan ya keuntungan stadion ya iya dengan Mas Saiful gitu siap Sobat Kaldion terima kasih sudah mewawancarai saya terkait PSS Sleman nanti jangan lupa nantikan segmen-segmen yang lain sekian dari saya salam olahraga terima kasih 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 terima kasih